Intro Halo apa kabar, balik lagi di channel gue Hari ini gue akan Bukan, gue akan menganboxing sih Cuma hari ini handphone second lagi Yaitu Sony Xperia XZ1 Ya kenapa gue mau beli Xperia XZ1 Karena harganya yang sudah murah Dan juga murah banget malah Dan juga speknya juga masih bisa diandalkan Spesifikasinya masih bisa diandalkan Dan juga, apalagi Modelnya itu Modelnya itu Trademark Sony banget Ya, Xperia XZ1 rilis di tahun 2017 Gue gak sempat beli barunya Karena Sony sudah memutuskan tidak menjual Produk smartphone ya di Indonesia Dan akhirnya gue beli sekarang yang versi Jepangnya AU, tapi bukan Dokomo nya ini yang versi AU Provider, salah satu provider Jepang So, sebenernya gue ngecari yang compact Cuma, gue gak dapet Bukan gak dapet Barangnya gak terlalu bagus Seller yang ngomong sama gue Ada wide spot nya Ada pressure up nya Gak pressure up Maksudnya, sebenernya sih gak penting-penting juga Karena gue gak bakal Apa, gak basahin handphone nya Oke, inilah Xperia XZ1 Datang dengan box nya Tapi gue gak yakin ini box aslinya Langsung aja yuk Kita cek sama-sama dalemannya kayak gimana Oke Oke Ya, seperti inilah box nya Dan gue gak yakin ini box aslinya Apa ini box aslinya Disini sih tertera Sony Xperia XZ1 AU Cuma, gue gak tau lah Ya, barang second ya Dari 3 tahun yang lalu Dan juga ini bukan Dan ini juga bukan produk resmi Indonesia So, ya Oke Gue minta sama selernya cariin yang paling mulus Yang paling mulus Gak ada wide spot Dan segala macemnya Dan gue mendapatkan Warna silver Dari Xperia XZ1 Ini warna silver nya Dan kita lihat dalemannya seperti apa Dan Dia kasih ini Apa ini Headset Ini kabel type C nya Dan Ini colokan charger Wall charger Ada startup guide nya Dan Yang gak mungkin ini semua asli Pastinya semuanya Hanya Bukannya Asli gak asli sih Relatif ya Cuma itu bukan asli Bawaan dari Sony nya Oke Xperia XZ1 Rilis di tahun 2017 Agustus 31 Ini kalau kita lihat Dari sisi persisinya Ini Ini sih mulus ya Ya ada lah Kalau kalian Mungkin gak keliatan dari kamera Ada goresan-goresan Kecil Itu wajar sih Sebenarnya wajar Karena Namanya juga Handphone second Handphone second Handphone second banget ini Dan Yang penting Yang terpenting itu adalah Tidak ada masalah di Software nya dan Hardware nya Itu aja sih Untuk Memaksimalkan Kinerja Coba Bentar Gue aktifkan Wifi nya Agak gelap Agak gelap Gue deketin dikit Ini nya agak Keterangan kayaknya Oke Seperti ini Oke Coba gue Masukin Sambungkan Oke Ini versi AU nya Sambungkan Oke Terhubung ya Jadi ini bisa Terhubung Tidak ada masalah Oke Coba gue mau Ambil fotonya Sebentar Apakah aman-aman Saja Oke Oke Fotonya Masih bagus lah ya Foto Sony Ini tuh Emang Mau yang XZ1 XZ2 Yang terakhir kali gue unboxing Yang XZ3 Masih Worth it banget sih Sebenernya Keren Oke Ini Kalau gue bilang Ini di Kisaran 95% Ke atas Adalah Lecet-lecet Cuma gak ada den ya Sama sekali Ini mulus Dan juga Ini Bentang layar Gue sedikit Bacain Spesifikasinya Di bentang layarnya XZ1 ini Di 5,2 inci 10-80 x 19-20 pixel Dan juga Memakai Kameranya Ini main kameranya Di 19 megapixel Sudah Mendukung 4K Dan juga Ini dengan Baterainya Tertanam Di 2700 Untuk ukuran Untuk ukuran Spek Spesifikasi High-end Ini Udah Kecil banget 2700 Dan juga Ini 4300 Dengan RAM 4GB RAM Dan juga Ini memakai Chipset Snapdragon 835 Ini Updatingnya Terakhir Di Android Di Android 9 Tidak dapet lagi Android 10 Sudah tidak Support Kalau Andaikan Support Ini Keren banget Oke Gitu aja Gitu aja Kalau Sekali lagi Kalau Kalian yang Gue Pengen Ngetes Gamingnya Di Handphone Xperia XZ1 ini Langsung aja Comment di bawah Nanti gue Buatin Video terpisahnya Dan juga Apa Kalau Kalian ingin Gue juga Bikin video terpisahnya Untuk Mengetes Kameranya Apakah Masih layak Di tahun 2020 ini Dan juga Video recordingnya Nanti gue Gue buatin Video terpisah Untuk Xperia XZ1 ini Oke Overall Xperia XZ1 Dengan harga Satu Gue beli Di 1,5 jutaan Ini worth it Walaupun Sudah tidak Support lagi Android 10 Tidak dapat Updateannya lagi Cuma Ini Spesifikasinya Di 835 Itu masih worth it Banget Dengan harga Cuma 1,5an Cuma Sekali lagi Balik lagi Gue gak Rekomendasiin Beli Handphone Second Apalagi Yang Yang Apa namanya Dibundling Dari provider Jepang Gue gak Tau Maksudnya Banyak Bloodware Bloodware Bawaannya Dan juga Mungkin Di kemudian Hari Akan Terjadi Masalah Cuma Kalau Kalian Yang Cuma Ingin Untuk Handphone Ini Untuk Simpenan Atau Bukan Simpenan Maksudnya Untuk Kalian Coba Coba Ya Gak Apa Beli Aja Ini Masih Worth it Banget Oke Gitu Aja Dululah Video Singkat Dari Pembelian Sony Xperia XZ1 Sebenernya Gue cari Yang Compact Cuma Gak Nemu Yaudah Beli Yang XZ1 Biasa Oke Segitu Aja Jika Kalian Suka Video Seperti Ini Di Like Jika Tidak Suka Di Dislike Juga Gak Apa Mudah Mudahan Videonya Sedikit Mencerahkan Kalian Tentang Xperia XZ1 Apalagi Kalau Kalian Belum Subscribe Please Subscribe Channel Ini Karena Subscribe Kalian Sangat Membantu Keberadaan Channel Terima Kasih Teman Teman Dengan Raymond Disini Peace Out Ciao Ciao